Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di rumah sakit PKU Muhammadiyah Gombong Intro Rumah sakit PKU Muhammadiyah Gombong berada di Jalan Yosudarso No. 461 Gombong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah Kabupaten Kebumen terletak di bagian selatan Pulau Jawa yang berada di atas lempeng Indo-Australia dan Eurasia Lempeng tersebut aktif bergerak rata-rata dengan kecepatan 6,6 cm per tahun Sehingga berpotensi menimbulkan gempa bumi dan tsunami Rencana alam yang kemungkinan berdampak langsung terhadap rumah sakit PKU Muhammadiyah Gombong adalah Gempa bumi Di samping itu, rumah sakit PKU Muhammadiyah Gombong juga memiliki resiko terjadinya bahaya kebakaran, Ancaman bom, maupun bahaya lain Demi menjaga keamanan dan keselamatan kita bersama, berikut akan kami sampaikan Seti berikutnya rumah sakit PKU Muhammadiyah Gombong Saat ini, kita berada di ruang pertemuan Aula batik rumah sakit PKU Muhammadiyah Gombong yang terletak di lantai 1 gedung timur Ruangan ini dilengkapi dengan fasilitas keselamatan berupa apat dan hidran Yang terletak di bagian belakang ruangan Terdapat dua pintu darurat dengan posisi di bagian samping kanan ruangan Depan dan belakang yang dipakai sebagai jalan keluar apabila terjadi bencana Pada diding tembok, terdapat denah dan rambut jalur evakuasi menuju titik kumpul aman terdekat Rumah sakit PKU Muhammadiyah Gombong memiliki 4 titik kumpul Yang berada di sebelah barat gedung poliklinik terpadu, halaman rusunawa, halaman parkir IGD, dan yang terdekat dari ruangan ini Berada di halaman parkir sebelah selatan rumah sakit Jika terjadi musibah kebakaran di ruangan ini, maka fire alarm akan memberi tanda khusus sebagai early warning Jangan panik dan segeralah keluar dari ruangan Gunakan pintu darurat yang berada di sisi kanan ruangan, depan, maupun belakang dengan cara mendorong ke depan Jangan berlari, berjalanlah dengan cepat untuk menghindari resiko jatuh Jika Anda menggunakan sepatu hak tinggi, lepaskan sepatu Anda sebelum Anda berjalan Tetaplah dalam kondisi tenang dan berbicara lah seperlunya saja agar tidak terjadi kegaduhan Jangan berebut dan bersak-besakan di pintu keluar Prioritaskan perempuan, ibu hamil, atau orang yang memiliki kelemahan fisik untuk keluar terlebih dahulu Jangan kembali ke ruangan, meskipun ada barang yang tertinggal Karena keselamatan Anda lebih utama Apabila sumber api masih ringan, maka siapapun Anda yang mampu Segeralah gunakan apar untuk memadamkan api Dengan langkah cara Cabut pin pengaman Arahkan nozzle ke titik api Remas katup apar Ratakan apar ke kiri dan ke kanan Apabila kondisi api semakin besar dan tidak dapat dipadamkan menggunakan apar Segaralah hubungi nomor darurat 307 untuk meminta bantuan Jika terjadi bencana gempa bumi Tetap tenang, jangan panik, dan hindari berlari keluar ruangan Karena hal itu akan beresiko Anda tertimpa benda-benda yang jatuh Tetaplah berada di dalam ruangan Carilah persembunyian di bawah meja Atau jongkoklah di lantai Dan merapat ke dinding Hindari mendekat ke partisi kaca atau di bawah benda yang beresiko jatuh Lindungi kepala dan teguk leher Anda Menggunakan kedua tangan sambil menunduk Apabila gempa telah selesai, segeralah keluar dari ruangan Dan menuju titik kumpul aman terdekat Yang berada di halaman parkir rumah sakit Tetaplah di area titik kumpul dan jangan kembali ke ruangan sampai keadaan dinyatakan aman Perlu kami sampaikan Agar pengguna ruangan pertemuan sudah mengisi daftar hadir secara lengkap Terdiri dari nomor, nama, nomor handphone, dan tanda tangan Demikian safety briefing rumah sakit TKU Muhammadiyah Gombong Sebagai informasi Bahwa pada hari ini Tidak ada kegiatan simulasi darurat bencana Sehingga apabila Anda mendengar informasi bencana dari petugas Maka itu adalah kejadian sebenarnya Jika terjadi musibah atau bencana Ikutilah prosedur Dan taatilah aturan keselamatan yang telah kami sampaikan Berdo'alah terlebih dahulu sebelum Anda memulai aktivitas Semoga Allah SWT selalu melindungi kita Terima kasih atas perhatian Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh